Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pendistribusian vaksin penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Vaksin sendiri didistribusikan di lima titik lokasi yang berada di Kecamatan Simpur sebanyak empat lokasi, dan Kecamatan Sungai Raya sebanyak satu lokasi. Pendistribusian vaksin hewan ini sendiri, bertujuan memberikan kekebalan pada ternak sapi di Hulu Sungai Selatan, agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan vaksinasi sebanyak 100 ekor sapi, karena kita kemarin dapat jatah dari provinsi itu ada 100 dosis. Dari total jumlah vaksin yang diberikan di provinsi ada 2.800, kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat 100 dosis, karena ya Kabupaten kita masih belum ada sapi yang terkena PMK. Untuk kegiatan hari ini kita dibagi pada lima titik, di mana kita prusatkan di Kecamatan Simpur. Ada beberapa desa dari lima titik tersebut. kegiatan ini, kenapa kita bagi lima titik, ini dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan vaksinasi, karena vaksinasi ini kalau sudah dibuka itu batas waktunya cuma 6 jam. Jadi kita bagi menjadi lima titik, dan juga petani ternaknya ini berjauhan. Untuk mempercepat waktu, ya kita bagi tadi lima titik. Kalau himbawan kita ke masyarakat, yang pertama tetap menjaga kesehatan ternaknya, yaitu dengan kebersihan kandang, harus kita perhatikan kotorannya, kita harapkan setiap hari itu bisa dibersihkan, sehingga ini tidak mengundang virus dari PMK tersebut. Kemudian kita harapkan juga, kalau bisa ya kandang itu bisa juga diberi lindung pada waktu malam, sehingga juga nyamuk, tidak menggigit ternaknya. Kemudian, kegiatan-kegiatan kita juga untuk menedukasi para petani dengan memberikan peninggungan, kita juga berikan brusur kepada mereka terkait bagaimana penceritahan PMK ini, dan ciri-ciri PMK. Sehingga kita harapkan dengan para petani mengetahui ciri-ciri PMK, ini mereka cepat melakukan petugas kami untuk melakukan tindak lanjut pengendalian dari PMK. Kami selaku petani dan urun ketua kelompok taninya sangat terbentuk. Kami mengucapkan terima kasih, bisa dapat perhatian, sehingga petani kita bisa terkendali dalam bidang penyakit dan semuanya. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!